Komunitas Sahabat Sehat meluncurkan konsultasi online dengan Dr. Agus Rahmadi, Embiomed MA, seorang dokter, pakar herbal dan pengamat Tibun Nabawi yang berpengalaman lebih dari 19 tahun di bidangnya. Dapatkan kemudahan konsultasi pribadi, solusi kesehatan Anda, sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dan medis, serta alternatif pengobatan herbal cukup dari rumah Anda. Segera gabung dengan Komunitas Sahabat Sehat dan jadwalkan konsultasi online Anda dengan Dr. Agus Rahmadi. Kunjungi sekarang juga komunitassahabatsehat.com Komunitassahabatsehat.com, portal resmi Dr. Agus Rahmadi. Persembahan Wihil dan Klinik Sehat, untuk sehat islami dan alami. Darah tinggi ini memang cukup sulit untuk dilihat dari tanda-tanda, agak cukup sulit. Maka itu perlunya pemeriksaan berkala untuk tensimeter tadi. Dicek tensi lah, itu kan nggak sulit sekarangnya, apalagi sekarang ada alat digital gitu ya. Tapi minimal ada satu analogi sederhana, seperti apa sih gambaran darah tinggi. Jadi kan tadi pemul darahnya itu ciut, tegang, selang tegang. Kalau dia memasuki di daerah sini, dia akan mendesak, akan bikin tegang otot sekitarnya. Namanya kadang-kadang orang yang darah tinggi kadang-kadang kaku di sini nih. Nah terus kemudian karena di otak juga masuk pedalan darah jadi tegang, otak jadi meningkat tekanannya. Nah itu juga bikin kendara pusing. Jadi gejala-gejala darah tinggi salah satunya pusing. Ya nyeri di daerah sekitar leher gitu ya. Dan kalau sampai berat ya bisa menyebabkan pecah pemuluh darah yang kita sebut dengan stroke hemoraji. Kalau di otak ya, kalau di organ-organ lainnya ya berarti tergantung organ targetnya seperti apa. Tapi artinya adalah tanda-tandanya ya dicek saja tensinya, itu yang paling mudah. Karena pusing itu banyak penyebabnya. Walaupun darah tinggi juga bikin pusing gitu ya, tapi juga ada hal-hal yang bikin pusing. Kurang tidur bikin pusing gitu kan. Banyak utang juga bikin pusing, jadi banyak-banyak yang lain. Tapi itu bukan gejala yang bisa dideteksi secara objektif. Jadi sifatnya kan subjektif ya. Oh pusing nih saya, oh jajanya darah tinggi belum tentu. Wah kaku ini saya, belum tentu. Bisa jadi kolesterol kaku atau bisa ngangkat berat juga kaku gitu. Jadi yang pasti adalah dengan pemeriksaan tensimeter atau spigmomonometer. Terima kasih telah menonton!